Ustadz, apa wali boleh menikahkan anaknya tanpa sepengetahuan anak? Iya, di kitab-kitab memang ada begitu, tapi ini namanya wali mujibir. Jika anak perempuan belum balek, boleh wali mujibir, wali paksa. Tapi ya, itu doktrin yang tidak dilaksanakan. Apalagi kemudian ada aturan misalnya undang-undang perkawinan dan sebagainya. Nabi SAW memang menikahi Siti Aisyah dalam keadaan masih anak-anak. Tapi rumah tangganya sudah dewasa. Ini ya, bagaimanapun kita tidak boleh buruk sangkar pada Nabi, ini adalah syariat. Nabi ingin bagaimana supaya hubungan dengan Abu Bakar, ayahnya Siti Aisyah adalah bertahan baik. Yang masih memungkinkan untuk dinikahi adalah Siti Aisyah dan Abu Bakar, sangat-sangat senang. Banyak yang berminat saat itu untuk menikahkan anaknya dengan Abu Muhammad SAW. Tapi yang beruntung adalah Abu Bakar. Jadi, soal nikah dengan anak-anak memang ada kitabnya. Kitab fikir, maksud saya. Tapi kalau di Al-Quran memang tidak ada sih. Tidak ada. Tapi kalau hadis memang itu. Sandarannya adalah hadis Nabi SAW menikahi dengan Siti Aisyah. Tapi Nabi kualitasnya Rasulullah SAW. Jelas bukan karena nafsu. Siti Aisyah tidak mantul. Siti Aisyah muda. Ternyata tidak punya anak. Bahkan istri-istri Nabi yang dinikahi Nabi SAW itu yang pernah hanya anak hanya dua orang. Yang lain tidak punya anak. Ini menunjukkan satu sisi analisis bahwa Nabi bukan karena syahwat. Nabi bukan karena nafsu. Nabi bukan karena biologis. Nabi bukan karena birahi. Tapi karena syariat. Baik. Jadi bagaimana hukumnya menikahkan anak tanpa tahu anaknya? Oh tidak boleh. Tidak boleh Nabi SAW sendiri yang melarang. Harus minta izin jika anak sudah dewasa. Kalau belum dewasa memang ada wali mujubir tadi. Tapi itu dalam catatan syariat atau doktrin. Tapi prakteknya tidak ada. Tidak ada. Andai kata pun ada. Seperti saya puji beberapa waktu yang lalu. Yaitu kasuistik. Kasuistik. Yang lain lagi harus orang yang sangat bijak dan mengerti agama. Dan bisa ngopening. Bisa merawat. Tidak. Biar kita tanda tabrak sana tabrak sini. Tidak boleh. Jangan karena nafsu. Bukan karena nafsu. Jadi jika anak sudah balik. Maka orang tua harus memberitahu anaknya. Minta izin anaknya. Wa'ilnuha sumatua. Izinnya diamnya. Dulu. Anak perempuan pemudi dulu. Remaja putri dulu. Kalau ditanya mau atau enggak mau itu diam. Maunya itu diam. Kalau enggak mau mesti ngomong. Kalau diam itu berarti mau. Dulu. Sekarang. Beda zaman ya. Beda zaman. Tidak mau ditanya. Ngomong orang punya. Pak bu. Saya punya pacar ini. Kayak itu. Biasanya. Tapi itu di. Nganjuk kawan. Di Afrika ya. Baik. Jangan pernah menjadi orang tua yang memaksa anak untuk nikah. Sebab itu akan menjadi malam petaka di kemudian hari. Jika tidak harmonis dan umumnya tidak harmonis kalau kawin paksa itu.